Halo teman-teman semua, balik lagi di HG2 Channel Pada kesempatan ini saya akan mereview 38 jenis ikan hias air tawar dan harganya Berapa dari jenis ikan hias ini ada yang saya jual di toko akurium SG2 Dan bisa dikirim ke seluruh wilayah di Indonesia Oke teman-teman langsung saja saya mulai dari yang pertama Nomor 1, Ikan Arwana Ikan Arwana merupakan ikan air tawar yang berasal dari beberapa daerah di Asia Ikan Arwana dijadikan ikan hias yang lumayan mewah dan tidak banyak orang yang memeliharanya Ikan Arwana juga tidak bisa dibelihara sembarangan karena banyak tetap cara untuk meliharanya Di habitat aslinya ikan ini bisa tumpuh sampai panjang 1 meter lebih Ikan Arwana juga ada beberapa jenis dengan harga yang berbeda-beda Untuk harganya di aquarium SG2 dijual mulai dari harga Rp85.000 per ekor untuk ikan Arwana silver Dan Rp2,7 juta per ekor untuk ikan Arwana super red ukuran 10-12 cm Nomor 2, Ikan Aligator Ikan Aligator merupakan ikan air tawar yang berasal dari Amerika Tenggara Ikan ini sangat mirip dengan buaya dan memiliki gigi yang tajam Tidak banyak orang yang mau memelihara ikan ini karena ikan ini sangat rakus dan terlalu cepat besar Ikan Aligator ini adalah jenis ikan yang memakan ikan lain yang muat di mulutnya Ikan ini bisa tumbuh hingga panjang 1,5 meter Untuk harga anakan ikan Aligator juga tidak mahal Di aquarium SG2 harga anakan ikan Aligator dijual Rp15.000 per ekor untuk ukuran 10-12 cm Nomor 3, Ikan Alga Aether Ikan Aligator merupakan ikan air tawar yang unik dan sangat lucu Jenis ikan Aligator ini juga sangat banyak dengan berbagai macam warna Ikan ini sangat banyak dipelihara orang karena ikan Aligator termasuk ikan pemakan lumut dan dapat membersihkan aquarium Ikan Aligator ini memiliki ukuran yang kecil dan bisa digabungkan dengan ikan lain Untuk harga ikan Aligator ini tidaklah mahal dan banyak dijual di pasar ikan Di aquarium SG2, ikan Algar dijual mulai dari harga Rp5.000 per ekor untuk ukuran 4-6 cm Nomor 4, Ikan Botia Ikan Botia memiliki bentuk yang lucu dan sangat emot Banyak juga orang yang menyebut ikan ini dengan ikan badut Ikan Botia hampir sama dengan ikan Algar karena sama-sama pemakan lumut Untuk harga ikan Botia saat ini lumayan tinggi Di aquarium SG2, ikan Botia dijual mulai dari harga Rp25.000 per ekor untuk ukuran 4-6 cm Nomor 5, Ikan Black Tetra Ikan Black Tetra ini hidup berkelompok Jika teman-teman mau memelihara ikan ini, mengimal peliharalah 10 ekor Ikan ini sangat menyukai cacing sebagai makanannya dan juga bisa dikasih makan dengan pelet ikan Untuk harga ikan ini sangatlah terjangkau Di aquarium SG2 dijual dengan harga Rp2.500 per ekor Nomor 6, Ikan Black Ghost Bagi sebagian orang, ikan Black Ghost disebut juga dengan ikan hantu Ikan ini sangat lucu dan unik karena bentuknya menyerupai bulu ayam Ikan Black Ghost ini juga memakan lumut dan memakan kotoran ikan lain Ikan ini sangat aktif dan selalu bergerak saat berada di dalam aquarium Ikan Black Ghost juga dapat ditemukan hampir di semua toko aquarium Untuk harga, ikan Black Ghost ini juga lumayan murah Di aquarium SG2, ikan Black Ghost ini dijual Rp10.000 per ekor untuk ukuran 5-7 cm Nomor 7, Ikan Balasak Ikan Balasak sangat mirip dengan ikan bandeg Sekilas ikan ini juga mirip dengan ikan hiu Makanan kesukaan ikan balasak adalah cacing dan serangga Tapi ikan ini juga memakan pelet Ikan ini juga mudah ditemukan di toko ikan hias dan di pasar ikan Untuk harganya, ikan balasak bukanlah ikan mahal Di aquarium SG2, ikan balasak dijual Rp5.000 per ekor untuk ukuran 5-7 cm Nomor 8, Ikan Cana Ikan cana termasuk salah satu ikan hias yang paling digemari oleh pecinta ikan predator Di habitat aslinya, ikan cana dapat tumbuh hingga 1 meter Makanan kesukaan ikan cana ini adalah anakan ikan emas, udang, dan pakan hidup lainnya Harga ikan cana juga lumayan tinggi dan bervariasi Di aquarium SG2, harga ikan cana mulai dari Rp35.000 per ekor Untuk ikan cana jenis yellow setaru ukuran 8-12 cm Nomor 9, Ikan Cupang Ikan cupang termasuk ikan yang sangat mudah untuk dipelihara Ikan cupang bisa hidup tanpa menggunakan aerator oksigen Makanan kesukaan ikan cupang adalah cacing sutra, tapi ikan cupang juga bisa memakan pelet Harga ikan cupang juga bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga sampai jutaan rupiah Di aquarium SG2, ikan cupang dijual mulai dari harga Rp10.000 per ekor untuk jenis ikan halmon Nomor 10, Ikan Chenet Heik Ransar Ikan ini termasuk ikan primitif yang berasal dari Cina Ikan ini merupakan ikan predator yang bisa tumbuh hingga panjang 1 meter Makanan kesukaan ikan ini adalah cacing, tapi ikan ini bisa dilatih untuk memakan pelet ikan Tidak semua toko ikan hias menjual ikan ini karena ikan ini termasuk ikan musiman Untuk harganya, ikan ini termasuk ikan yang mahal Di aquarium SG2, ikan ini dijual dengan harga Rp120.000 per ekor untuk ukuran kecil Nomor 11, Ikan Diskus Ikan diskus termasuk ikan yang cantik dan ramah Ikan ini bisa digabung dengan ikan lain yang tidak agresif Ikan diskus juga memiliki berbagai macam jenis dan warna yang indah Makanan kesukaan ikan diskus adalah cacing darah dan juga memakan pelet ikan Keindahan ikan diskus ini membuat harganya lumayan tinggi Di aquarium SG2, ikan diskus dijual mulai dari harga Rp55.000 per ekor untuk ukuran dan jenis yang standar Nomor 12, Ikan Gapi Ikan Gapi adalah ikan kecil yang hidup berkelompok Ikan ini ada beberapa jenis yang dapat ditemukan di berbagai sungai Makanan ikan ini adalah pelet ikan yang halus tapi ikan gapi juga memakan cacing sutra Harga ikan gapi tidak terlalu mahal dan mudah ditemukan hampir di semua toko ikan hias Di aquarium SG2, ikan yang gapi dijual dengan harga mulai dari Rp2.500 per ekor Nomor 13, Ikan Grand Terror atau Ikan Golosom Ikan Golosom ini termasuk ikan predator yang agresif Ikan ini bisa tumbuh maksimal mencapai 20 cm Makanan kesukaan ikan ini adalah cacing tanah dan bisa juga dikasih pelet ikan Ikan Golosom ini sangat mirip dengan ikan lohan Perbedaan ikan Golosom dengan ikan lohan yang sangat mencolok terletak di jendolan kepalanya Untuk harganya, ikan ini tidak mahal dan sangat terjangkau Harga ikan Golosom di aquarium SG2 dijual Rp15.000 per ekor Nomor 14, Ikan Hiu Tawar Ikan Hiu Tawar merupakan ikan predator yang sangat repus Ikan ini memiliki mulut yang sangat lebar dan bisa memakan semua ikan yang muat di mulutnya Ikan ini bisa tumbuh mencapai panjang 3 meter Anakan Hiu Tawar ini sangat mirip dengan ikan patin Ikan Hiu Tawar yang banyak dipelihara orang adalah Hiu Tawar Gengisgan Untuk harganya, ikan Hiu Tawar lumayan mahal Di aquarium SG2, anakan Hiu Tawar dijual Rp55.000 per ekor untuk ukuran 4-7 cm Nomor 15, Ikan Koi Pada umumnya, ikan koi banyak dipelihara orang di dalam bak atau di dalam kolam Ikan koi juga dipelihara di dalam aquarium tentunya dengan ukuran yang lebih kecil Untuk harga ikan koi ini juga bervariasi tergantung jenis dan ukurannya Harga ikan koi di aquarium SG2 dijual mulai dari Rp10.000 per ekor untuk ukuran yang kecil Nomor 16, Ikan Maskoki Hampir semua orang sudah mengenal ikan maskoki dan memeliharanya Ikan maskoki ini memiliki banyak jenis dan warna yang sangat indah Ikan maskoki termasuk ikan yang sangat lemah dan ikan yang paling lembut Makanan maskoki ini adalah pelet ikan Tapi ikan maskoki juga sangat menyukai cacing Harga ikan maskoki tidak terlalu mahal dan dapat ditemukan hampir di semua toko ikan hias Harganya juga bervariasi Di aquarium SG2, ikan maskoki dijual mulai dari harga Rp5.000 per ekor untuk ukuran kecil Nomor 17, Ikan Komet Ikan komet merupakan ikan yang sangat mirip dengan ikan koi Perbedaannya, ikan komet tidak bisa tumbuh besar seperti ikan koi Makanan ikan komet adalah pelet, tetapi ikan komet juga menyukai cacing sutra Untuk harga ikan komet ini tidak mahal dan sangat terjangkau Di aquarium SG2, harga ikan komet dijual Rp2.500 per ekor Nomor 18, Ikan Kepiat Ikan kepiat merupakan ikan hias yang sangat mirip dengan ikan tawes Ikan ini sering juga disatukan dengan ikan arwana karena ikan ini suka memakan parasit Ikan kepiat dapat ditemukan hampir di semua toko ikan hias Untuk harga ikan kepiat ini juga sangat terjangkau Di aquarium SG2, harga ikan kepiat dijual mulai dari harga Rp5.000 per ekor untuk ukuran 4-6 cm Nomor 19, Ikan Lohan Ikan Lohan merupakan ikan perator yang sangat agresif Ikan Lohan tidak bisa disatukan dengan ikan jenis lain Ikan ini termasuk ikan yang mahal dan peliharaan sultan karena harganya yang lumayan mahal Makanan kesukaan ikan Lohan adalah ikan kecil, udang hidup, dan bisa juga dikasih makan pelet Harga ikan Lohan juga bervariasi tergantung jenis dan ukurannya Di aquarium SG2, untuk anakan ikan Lohan jenis SRB dijual hanya Rp20.000 per ekor ukuran 5-7 cm Nomor 20, Ikan Lemon Ikan Lemon merupakan ikan mongil yang berduri dan memiliki beberapa warna Ikan Lemon juga termasuk ikan kecil yang agresif dan hidup berkelompok Makanan kesukaan ikan Lemon adalah cacing sutra dan ikan Lemon juga suka memakan pelet Harga ikan Lemon tidaklah mahal dan sangat terjangkau Di aquarium SG2, ikan Lemon dijual mulai Rp3.500 per ekor Nomor 21, Ikan Lele Belang Ikan Lele Belang ini bentuknya hampir sama dengan ikan Lele Rawa Ikan ini termasuk ikan yang agresif dan sangat rakus Makanan kesukaan Lele Belang adalah cacing tanah, tapi Lele Belang juga memakan pelet ikan Banyak juga dari pecinta ikan hias yang memelihara ikan Lele Belang di aquariumnya Untuk harga ikan Lele Belang ini sangatlah murah Di aquarium SG2, ikan Lele Belang dijual Rp4.000 per ekor Nomor 22, Ikan Molly Ikan Molly merupakan ikan hias lucu dengan badan pendek dan perut buncit Ikan Molly terdiri dari beberapa jenis dan warna Ikan ini termasuk ikan yang ramah dan bisa disatukan dengan ikan hias yang lain Untuk makanan ikan Molly biasanya diberikan pelet ikan, tapi ikan Molly juga memakan cacing Harga ikan Molly juga sangat murah dan dapat ditemukan hampir di semua toko ikan hias Di aquarium SG2, semua jenis ikan Molly dijual Rp2.500 per ekor Nomor 23, Ikan Manfish Ikan Manfish merupakan ikan hias dengan banyak jenis dan warna yang unik Ikan Manfish disebut juga ikan layang-layang karena bentuk badannya yang tipis seperti layang-layang Di dalam aquarium, ikan ini sangat tenang dan tidak begitu lincah Ikan ini termasuk ikan yang mudah dipelihara Makanan kesukaan ikan Manfish adalah cacing sutra, tapi ikan Manfish juga bisa memakan pelet ikan Harga ikan Manfish juga tidak mahal Di aquarium SG2, ikan Manfish dijual mulai dari harga Rp5.000 per ekor untuk ukuran kecil Nomor 24, Ikan Nine Tinen Ikan Nine Tinen merupakan ikan yang agresif yang berasal dari benua Afrika Di habitatnya, ikan ini bisa tumbuh hingga 20 cm lebih Ikan ini memiliki warna bergaris belang seperti zebra Ikan Nine Tinen lebih menyukai udang dan cacing tanah sebagai makanannya Tapi ikan ini bisa dikasih makan dengan pelet ikan Untuk harga ikan Nine Tinen ini juga tidak mahal Di aquarium SG2, ikan ini dijual mulai dari harga Rp5.000 per ekor Nomor 25, Ikan Neon Ikan Neon merupakan ikan hias ukuran kecil yang memiliki warna yang sangat indah Pada umumnya, ikan neon dipelihara di aquascape Karena ukurannya yang sangat kecil Ikan neon ini memiliki warna yang memantulkan cahaya sehingga kelihatan menyala Ikan neon biasa dikasih makan dengan pelet yang kecil Dan ikan ini juga memakan cacing sutra Harga ikan neon juga sangat terjangkau Dan dapat ditemukan hampir di semua toko ikan hias Di aquarium SG2, ikan neon dijual Rp2.500 per ekor untuk ukuran yang paling besar Nomor 26, Ikan Oscar Ikan Oscar merupakan ikan predator yang sangat agresif Ikan ini sangat susah untuk disatukan dengan ikan lain Ikan Oscar juga terdiri dari beberapa jenis dan memiliki warna yang unik Makanan kesukaan ikan Oscar adalah pakan hidup Mulai dari udang, ikan kecil, dan juga cacing tanah Harga ikan Oscar ini tidak terlalu mahal Dan dijual hampir di semua toko ikan hias Di aquarium SG2, ikan Oscar dijual dengan harga mulai dari Rp20.000 per ekor untuk ukuran 4-5 cm Nomor 27, Ikan Palmas atau Ikan Naga Ikan palmas merupakan ikan air tawar yang sangat mirip dengan ular Ikan ini berasal dari perairan Afrika dan ikan ini sangat agresif dan lincang Ikan palmas juga memiliki banyak jenis dan warna Makanan ikan naga merupakan pakan hidup dan tidak menyukai pelet ikan Harga ikan naga ini tidak terlalu tinggi dan dijual di beberapa toko ikan hias Di aquarium SG2, ikan naga dijual dengan harga mulai dari Rp15.000 per ekor untuk ukuran 4-6 cm Nomor 28, Ikan Pikok Bas Ikan Pikok Bas merupakan ikan yang sangat agresif Ikan ini berasal dari sungai Amazon Ikan Pikok Bas bisa tumbuh hingga panjang 40 cm dan berat 5 kg Banyak pecinta ikan predator yang menyukai ikan ini Ikan ini sangat menyukai ikan emas kecil atau ikan cere untuk makannya Harga ikan pikok bas tidak terlalu mahal, tergantung jenis dan ukurannya Di aquarium SG2, anakan ikan pikok bas dijual mulai dari harga Rp15.000 per ekor untuk ukuran 4-6 cm Nomor 29, Ikan Pelati Pedang Ikan pelati pedang merupakan ikan hias yang sangat mudah untuk dipelihara Ikan ini hampir mirip dengan ikan molly Perbedaan pada ikan ini terletap pada buntutnya yang panjang menyerupai pedang Bentuk badannya juga ramping dan lebih panjang Untuk makanan ikan ini biasanya adalah cacing dan ikan ini juga memakan pelet ikan Harga dari ikan pelati pedang cuma beda sedikit dengan harga ikan molly Di aquarium SG2, ikan ini dijual Rp5.000 per ekor untuk semua jenis Nomor 30, Ikan Perot Ikan perot merupakan salah satu ikan hias yang sangat populer Bentuk dan warna ikan perot ini sangat lucu dan menarik Ikan ini juga termasuk ikan yang agresif sehingga tidak bisa disatukan dengan ikan lain Untuk makanannya, ikan ini menyukai pakan hidup dan udang Harga ikan ini tergolong mahal dan tidak semua toko ikan hias menjualnya Di aquarium SG2, ikan perot dijual mulai dari harga Rp45.000 per ekor Nomor 31, Ikan Pinktail atau disebut juga Ikan Vitel Ikan Pinktail merupakan ikan air tawar yang mirip dengan ikan bandeg Ikan ini kelihatan unik karena ekornya yang berwarna merah muda Ikan Pinktail ini bisa tumbuh hingga panjang 20 cm Makanan kesukaan ikan ini adalah udang dan serangga Untuk harga, ikan Pinktail ini sangatlah terjangkau dan banyak dijual di pasar ikan hias Di aquarium SG2, ikan ini dijual mulai dari harga Rp6.000 per ekor untuk ukuran 4-6 cm Nomor 32, Ikan Piranha Ikan Piranha merupakan ikan air tawar yang sangat ganas dan berasal dari sungai Amerika Selatan Ikan ini sangat terkenal dengan giginya yang sangat tajam Banyak dari pecinta ikan predator yang menyukai ikan piranha ini Makanan kesukaan ikan piranha adalah pakan hidup dan daging Tapi untuk ikan piranha ini tidak dijual di aquarium SG2 Jika memiliki ikan piranha, maka janganlah melepaskannya di perairan umum Nomor 33, Ikan Patin Ikan patin pada umumnya merupakan ikan peliharaan di dalam kolam Tapi sekarang ikan patin banyak dipelihara di dalam aquarium Ikan patin ini sangat mirip dengan anak ikan hiu Ikan patin juga memiliki beberapa jenis dan berbagai macam warna Makanan ikan patin biasanya diberikan pelet ikan Untuk harganya, ikan ini tidak mahal dan bisa dikatakan sangat murah Di aquarium SG2, ikan patin dijual Rp 5.000 untuk 2 ekor Nomor 34, Ikan Zebra Ikan zebra ini dihabitatnya hidup di perairan yang tenang dengan permukaan tanah berpasir Ikan bungil ini ukurannya sama dengan ikan neon Berbedaannya terletak pada warnanya Ikan zebra memiliki warna belang kemerahan Biasanya ikan ini memakan pelet, tapi cacing sutra lebih disukainya Untuk harga ikan zebra tidaklah mahal Di aquarium SG2, harga ikan zebra sama dengan ikan neon, yaitu Rp 2.500 per ekor Nomor 35, Ikan RTC Ikan RTC adalah ikan yang termasuk jenis ikan lele Habitat asli ikan ini berasal dari sungai Amazon dan Amerika Selatan Ikan ini memiliki mulut yang sangat lebar dan makannya sangat rakus Makanan kesukaan ikan RTC adalah ikan kecil dan udang, serta pakanan hidup lainnya Harga ikan RTC ini di pasar ikan hias lumayan mahal Di aquarium SG2, ikan RTC dijual Rp 40.000 per ekor untuk ukuran 5-7 cm Nomor 36, Ikan Sepat Hias Ikan Sepat merupakan ikan air tawar anggota suku Burami Ikan Sepat pada umumnya merupakan ikan rawa, tapi banyak juga ikan sepat yang memiliki warna yang unik Makanan kesukaan ikan sepat adalah cacing, tapi ikan ini juga memakan pelet saat dipelihara Beberapa jenis diantaranya memiliki harga yang lumayan mahal Untuk harga ikan sepat hias di aquarium SG2 mulai dari Rp 5.000 per ekor Nomor 37, Ikan Tigerbub atau Ikan Sumatra Ikan Tigerbub atau disebut juga dengan ikan sumatra, mengiliki ukuran yang tidak besar, serta berwarna belang yang unik Sesuai namanya, ikan ini sangat banyak dijumpai di perairan di sumatra Ikan ini kelihatannya sangat lembut, tapi ikan ini termasuk ikan yang sangat agresif Ikan ini tidak bisa disatukan dengan ikan lain yang ukurannya sama dengan ikan sumatra ini Makanan kesukaan ikan ini adalah cacing dan bisa juga dikasih makan dengan pelet Harga ikan ini tidak mahal dan banyak dijual di pasar ikan Di aquarium SG2, ikan sumatra ini dijual Rp 3.000 per ekor Nomor 38, Ikan Tigerdut Ikan Tigerdut ini memiliki warna yang sama dengan ikan sumatra Tapi ikan ini termasuk ikan predator yang memiliki sifat teritorial dan sangat susah untuk digabungkan dengan ikan lain Makanan kesukaan ikan Tigerdut ini adalah pakan hidup seperti ikan kecil, serangga, dan udang Untuk harganya saat ini masih lumayan tinggi Di aquarium SG2, ikan Tigerdut dijual Rp 120.000 per ekor untuk ukuran sedang Itulah 38 jenis ikan hias dan harganya saat ini di aquarium SG2 Bagi teman-teman yang berbinak untuk ikan hias tadi, bisa hubungin nomor di bawah ini Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini Bagi teman-teman yang memiliki ide, kritik, dan saran, jangan lupa tuliskan di komentar Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton